Oke para sahabat semua, kita akan kembali membahas tentang objek di duka jaga budaya Kali ini adalah ODCB atau objek di duka jaga budaya Ex-Kantor Wedana Soekadana Yang merupakan bangunan asisten residen Soekadana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Alamat dari Ex-Kantor ini ada di Jalan Tanah Merah, Desa Sutra, Kecamatan Soekadana Saat ini dipungsikan sebagai kantor PKK Ada juga kita mendatangi mendata bekas kantor Wedana Soekadana Nah ini disini saat ini di bekas kantor Wedana ini dijadikan kantor PKK Kabupaten Kayu Utara Nah disini memang perlu perhatian serius dari pemerintah tentu dalam rangka penyelamatan Karena memang dari struktur bangunannya kita lihat sudah ada yang memprihatinkan Tetapi tentu untuk merenovasi itu kembali lagi kita mengacu kepada Undang-Undang Caga Budaya Bagaimanapun jangan sampai kita melangkah menyalahi aturan yang sudah berlaku Tetapi kami dari TACB Kabupaten Kayu Utara Patut mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Pada masa pemerintahan Pak Hildi Hamid Bahwa beliau pada tahun 2017 telah menetapkan cagar budaya yang ada di Kabupaten Kayu Utara Mengapa kami memberikan apresiasi kepada beliau ini dalam rangka penyelamatan Walaupun pada saat itu belum ada tim ahli cagar budaya Tetapi ini kita patut berikan apresiasi karena niat baik beliau dalam rangka menyelamatkan objek yang ada Objek cagar budaya yang ada di Sukadana atau Kabupaten Kayu Utara umumnya Bangunan ini menempati lahan yang dikuasai pemerintah Kabupaten Kayu Utara Berada pada komplek yang sama dengan Balai Pertemuan Nirmala yang ada di samping ya Beberapa bangunan ini berukuran 11,40 meter x 13,70 meter menghadap ke timur dengan gaya bangunan klasik Semua bahan bangunan ini terbuat dari kayu mulai dari fondasi, rangka, lantai, dan atap Fondasi bangunan terbuat dari kayu sedangkan yang lain dari kayu kelas 1 Secara utuh gambaran keaslian bentuk dan bahan bangunan ini masih dapat kita rasakan ketika melihat bangunan ini Sayang di beberapa bagian sudah dilakukan perubahan seperti atap yang diganti seng Pemasangan plafon baru serta penambahan bangunan baru di depan sebagai teras Di samping kiri kanan sebagai wc dan kamar mandi serta penambahan bangunan di bagian belakang Di bangunan X kantor wedana ini ada penambahannya di bagian depan kemudian di bagian samping dan di bagian belakang Nah yang memprihatikan itu ada penambahan di bagian belakang yang menempel pada bangunan utama Justru merusak ya karena dia menarik sisi sebelah kiri dari depan itu tertarik Nah sehingga ada keretakan di bangunan utama bagian atasnya Bagian fondasi bangunan belum mengalami pelapukan dan penurunan sama sekali Namun terdapat sedikit kerusakan di bagian dinding dan rangka yang justru diakibatkan penurunan fondasi bangunan baru Nah itu tadi seperti yang saya jelaskan ya Jadi ada kerusakan di bangunan yang lama itu diakibatkan karena bangunan baru Jadi memang kita mengakui ya arsitektur Belanda ini memang luar biasa Dia membangun sebuah bangunan itu tidak tanggung-tanggung Dengan perhitungan yang sedemikian rupa Nah ketika kita membangunnya kadang-kadang tidak memperhatikan hal tersebut Nah sehingga justru merusak dari bangunan yang lama Kemudian bangunan bersejarah ini berhubungan dengan komplek tangsi militer Belanda yang berada di tidak jauh Bahwa wilayah ini dahulunya adalah kawasan pemukiman petugas sipil dan militer Belanda Sebetulnya ada beberapa bangunan lain yang kami duga sebagai bangunan yang tidak terpisahkan Nah dari komplek pemukiman Belanda disini namun belum teridentifikasi Jadi masih ada beberapa struktur bangunan yang berada di kawasan itu yang belum teridentifikasi Karena sudah terlanjur rusak atau bangunannya ini sudah tidak ada Tapi tinggal fondasi-fondasinya saja Belum dapat keterangan kapan tempatnya bangunan ini dididikan Namun bangunan ini pun memiliki nilai sejarah yang sama dengan komplek tangsi militer Dimana bangunan ini dibutuhkan untuk kediaman seorang asisten residen di Abdeling Sukadana Penempatan seorang letnan gubernur sipil sebagai asisten residen adalah bagian perjanjian antara Sultan Abdul Jalil Yang dipertansah dengan pemerintah India Belanda di Batavia tanggal 12 Maret 1831 Karena sulitnya mencari petugas untuk posisi ini maka baru ada di tanggal 11 Mei 1834 Yaitu H. Von The Wall bertugas disini sebagai asisten residen pertama kali Nah jadi bangunan asisten residen ini dibangun di 1831 Kemudian 2 tahun kemudian 3 tahun kemudian Petugas yang pertama kali disini adalah Yang menempatinya adalah Von The Wall Dimana Von The Wall ini Juga kemudian nanti dia menuliskan tentang sejarah Kerajaan Sukadana, Matan dan Simpang Yang pada saat itu beliau meminta bantuan kepada Tengku Said Yang juga kerabat dari Tengku Akhil untuk menuliskan catatan lokal Tentang sejarah lokal maksudnya Dalam pada saat itu beliau menuliskan dalam bahasa Arab Melayu Kemudian diberikan kepada Von The Wall Nah kemudian Von The Wall ini menyalinnya kembali Lalu dibuat dalam sebuah buku Yang saat ini manuskripnya sebagian menjadi sumber rujukan dari kita Dan selain Von The Wall dapat dari Tengku Said Beliau juga mendapatkan sumber sejarah tentang Kerajaan Matan Sukadana dan Simpang pada saat itu Berasal dari Khutbah Jumat Matan Jadi ada di dalam salah satu buku beliau Itu tulisannya di samping sebelah kiri itu ada Khutbah Van Matan Jadi artinya sumbernya itu berasal dari Khutbah Jumat Matan Yang pada saat itu Khutbah dalam Khutbah Jumat itu kan di belakang itu kan ada Khutbah kedua itu ada doa Doa itu biasanya ada tawasul ya Tawasul kepada para Raja-Raja Nah disitulah ada silsirah Raja-Raja yang diambil oleh Von The Wall Untuk menuliskan siapa Raja-Raja Sukadana Matan dan Simpang pada masa itu Kita lanjut Pemerintah India Belanda kemudian memindahkan Updeling dari Sukadana ke Ketapang tahun 1936 Nah jadi dua tahun kemudian ya Eh bukan dari 1929 terhitung dari Tengku Akil Sampai 1936 itu ya sekitar 7 tahun ya 7 tahun kemudian ya dipindahkanlah Updeling Sukadana Itu ke Ketapang Jadi Updeling itu setingkat kantor bupati lah ya Kemudian setelah itu kantor bupatinya dipindahkanlah ke Ketapang pada tahun 1936 Kemudian Sukadana menjadi Under Updeling Yang membawai distrik Sukadana, Simpang Heir dan Simpang Hulu Nah kemudian Sukadana statusnya berubah menjadi Under Updeling Jadi di bawah Updeling ya Atau disebut pada saat itu sebagai KW Danaan Jadi KW Danaan itu atau Pembantu ya Kantor Bupati Pembantu ya Istilahnya sekarang kantor bupati pembantu Ataupun kantor camat lah seperti itu Dari status Bupati kemudian Kantor Bupati kemudian menjadi kantor camat Nah Sukadana itu pernah seperti itu ya Perubahan ini mengakibatkan pembinaan di Sukadana berubah menjadi seorang wedana Nah ini dia Bangunan ini pun digunakan sebagai tempat berdiam dan berkantor wedana Sukadana Pada tanggal 25 Oktober 1963 Secara resmi kewedanaan dihapuskan oleh pemerintah Republik Indonesia Dan bangunan ini pun berfungsi Berubah fungsi menjadi kantor penghubung Bupati Sukadana Nah jadi ketika ada Indonesia Merdeka Nah kemudian istilah wedana Kewedanaan itu dihapus dan diganti menjadi kantor penghubung Bupati Sukadana Nah jadi seandainya saat itu di 1936 Tidak Updeling Sukadana itu tidak dipindahkan ke Ketapang Maka Yang menjadi ibu kota Kabupaten utama Ketapang saat itu adalah Sukadana Nah jadi kebalikannya Kondisi Ketapang saat ini justru kebalikannya dari Sukadana Nah jika Kondisi saat itu tidak berubah ya Peta politiknya Tapi karena ada perubahan Ada dinamika di dalamnya Nah sehingga Kemudian Ketapang ketika Indonesia Merdeka Menjadi sebuah ibu kota Kabupaten pada saat Indonesia Merdeka Nah mungkin demikian para sahabat semua Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati